Intro Saya berada di kota Ternate, kota pinggir pantai dan tidak jauh dari kota ada bukit, membuat panorama kota ini wow indah sekali dan dari kota yang indah ini saya menyampaikan inspirasi serial pernikahan yang bahagia kita hidup di jaman dimana wanita itu sama dengan laki-laki bahkan lebih kadang ya lebih pandai, lebih berhasil dalam sosial masyarakat, lebih kaya lagi lalu si suami mengalami problem psikologis dimana dia tidak bisa merasa superior padahal diciptakan sebagai kepala bukan penolong tapi karena dia tidak bisa superior lalu dia mencari pemenuhan kebutuhan untuk superior wah ternyata bisa nih, dia superior dengan pembantu, dengan sekretaris merasakan bahagia dengan kebersamaan dengan mereka maka ujung-ujungnya terjadi perselingkuhan, pernikahannya bubar atau tidak bubar tapi tidak bahagia nah gimana kita hidup menikah bahagia di jaman dimana wanita gagah perkasa semak tipsnya berikut ini pernikahan di jaman modern dimana wanita jauh lebih kaya dan bahagia bisa saja kalau mau bahagia pesan pertama untuk wanitanya nah anda boleh sibuk mencari kekayaan, keuangan karena memang penting tetapi jangan lupa gitu ya tetap adakan waktu untuk bercinta dengan suami karena bagi laki-laki kebutuhan selain cinta, selain makan, maka juga seks sama juga dengan wanita yang mungkin anda tidak kaya raya gitu ya anda sibuk juga tapi gitu ya, sibuk di dapur gitu ya, wah masak segala macam ya senang juga sih makanannya enak, tapi kalau sibuk ngurusin rumah, kebersihan, masak sampai akhirnya capek gitu ya, begitu malam capek, malam capek ya suaminya nggak pernah bercinta karena tenaga istrinya sudah habis untuk mengatur rumah tangga nah ini juga tidak bijaksana karena itu sesibuk-sibuk anda baik hobi, baik masak, baik cari uang maka tetap sediakan waktu, energi dan tenaga untuk pasangan anda nah sekarang tips saya untuk suaminya anda tetap bisa membangun pernikahan yang bahagia walaupun anda lebih miskin istrinya kaya raya tapi yang penting tunjukkan niat kalau anda tuh mau rajin gitu loh ya misalnya rajin ngurus rumah tangga nganter anak sekolah jemput atau membersihkan rumah bahkan anda bisa belajar kalau lihat film-film di barat ya laki-laki kaya raya gitu ya itu bikin sarapan wah aduh lalu bawa sarapannya ke tempat tidur istrinya bangun lalu sarapan jela romantis sekali itu aja laki-laki kaya gitu mau begitu gitu ya bahkan sebenarnya saya mau bersaksi saya pun pengusaha sukses saya kaya ya berlipat kali ganda penghasilan daripada istri saya saya bangun lebih pagi lalu saya bikin jus jeruk ya jus lemon lalu setelah itu saya bikin jus buah aneka buah saya bikin jusnya saya kerjakan sendiri bukan pembantu walaupun di rumah ada pembantu saya campur dengan aneh maka macam campuran yang eh pokoknya ini jus sehat gitu ya saya bikin untuk diri saya dan untuk istri saya nah kalau yang kaya raya aja mau membuat sarapan untuk bikin jus untuk istrinya nah jangan anda ini sudah miskin males pula gitu ya wah ini istri yang kaya bisa sebal gitu anda tidak kaya tapi anda baik hati anda rendah hati anda tidak sensitif jangan mudah marah jangan mudah kesinggung kalau istri membicarakan kebutuhan bukan berarti minta dibayari tapi kalau anda sensitif anda mudah marah aduh sudah miskin sensitif marah lagi gitu ya orang itu dihargai karena perannya jadi anda bisa berperan sebagai bapak rumah tangga anda bisa berperan sebagai imam dalam keluarga anda menjadi laki-laki yang terhormat di masyarakat walaupun duitnya tidak banyak anda rajin bekerja menunjukkan niat nah saya percaya sekalipun istrinya lebih kaya tetap bisa membangun pernikahan yang bahagia inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Ternate salam dasyat luar biasa selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.